Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan, izinkan roh Allah memberi kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Yohannes pasal 8 ayat 1 sampai 11. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Lalu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan bersinah. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang bersinah. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian dengan batu. Bagaimana pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Yohanes pasal 8 ayat 7. Ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, Siapa saja di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Renungan hari ini berjudul Humanis Seorang pengacara sering mendapat komentar miring, lantaran sering bertugas mendampingi tersangka atau terdakwa. Suatu kali ia pun mengunggah status melalui akun media sosialnya. Seandainya tersangka atau terdakwa itu anggota keluarga Anda yang sangat Anda kasihi, Anda akan memahami posisi saya. Bukan karena saya senang pada orang jahat, namun karena rasa humanisme. Saya tidak membela mereka dengan menganggap benar kesalahan mereka. Namun dalam hukum, mereka memiliki hak untuk didampingi. Yesus pun memandang manusia sebagai objek terpenting. Ketika diperhadapkan dengan seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina, ia tidak segera menjatuhkan hukuman. Dengan mengedepankan sisi humanis, bukan berarti Yesus memandang remeh dosa atau membuka peluang untuk tidak menghukum dosa. Dosa tetap perlu ditegur. Terbukti, Yesus pun memberikan nasihat kepada perempuan itu supaya meninggalkan tabiat dosanya. Bersikap humanis bukan berarti mengabaikan kesalahan orang lain. Bukankah diri kita pun bukan orang yang sempurna tanpa dosa? Maka, ketika kita menemukan kesalahan pada orang lain, hendaknya kita melihat diri kita sendiri. Selanjutnya, hendaklah kita bersikap lebih tegas menentang dosa dalam diri sendiri daripada kepada orang lain. Selain itu, simpati harus tetap kita berikan kepada orang lain. Bukan terhadap dosa mereka, melainkan terhadap pribadi mereka yang melakukan pelanggaran itu. Kita dapat mengingatkan mereka dengan kasih yang membangun, bukan cibiran dan hukuman yang menjatuhkan. Suka menghakimi dan senang melihat orang lain dihukum, merupakan tanda seseorang belum mengalami kasih dan pengampunan Allah. Pendengar yang mengasihi Tuhan, Apakah Anda diberkati melalui Renungan Harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 4565-008880 atas nama Yayasan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai Renungan Harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom Sampai jumpa di hari istimewa ini.